Intro Sayang Aku udah bisa ngeliat Serius? Tapi masih agak kabur Sayang, pejemin mata dulu, terus buka lagi Pelan Buka Sayang, aku udah bisa ngeliat Masya Allah, Alhamdulillah Sayang, serius ini Alhamdulillah Alhamdulillah, ya Allah, suamiku udah bisa liat Intro 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 Sayang Udah makan? Udah, barusan kok Obatnya udah diminum? Udah juga Udah juga Udah juga Udah juga Udah juga Tangkap kamu kemana? Udah Aku pake kayu begini Iya, Sayang Yang kemarin kemana? Kemarin hilang Waktu aku Jualan nasi Astaghfirullahaladzim Jadi aku terpaksa harus pake Kayu Udah besok kalo ada rezeki Kita beli lagi ya Yang baru Iya, Sayang Udah mana sini Nasi Jualan kamu Aku aja yang jual Sayang Kamu kan harus Kamu kan harus Ke rumah Majikan kamu Aku masih mampu kerja sendiri Sebenernya kamu gak kerja Aku masih bisa kok Cari uang sendiri Sayang Aku gak tega liatin kamu kerja juga Sayang Aku tuh masih bisa kerja kok Jadi Aku mau bantu kamu Maafin aku ya Kenapa minta, Wak? Semenjak Kejadian satu tahun yang lalu Karena kecelakaan Itu Aku nyusahin kamu sampe sekarang Engga, Koyang Aku gak merasa Kamu jadi beban aku Aku gak merasa Kamu nyusahin aku kok Emang rumah tangga kan harus Diemban Berdua Apapun itu Kita harus jalanin berdua Terima kasih banyak ya sayang Tapi serius hari ini Sayang mau bantuin aku kerja Iya Yaudah mana sini Nih Aku bikinnya dikit Biar sayang pulangnya gak terlalu malem Sayang Iya Buat aku Hari-hariku itu gak ada siangnya Selalu gelap Sayang aku minta maaf ya Aku salah Aku salah Salah ngomong Sebenernya Engga siang Kamu gak boleh kayak gitu Sorry ya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Yaudah kamu hati-hati ya kerja Hati-hati di jalan juga Ehh Sayang maaf ya Gak apa-apa kok Kenapa Gak apa Aku gak maksud Buat Nyimbung Sayang kamu apa-apaan sih Ya Aku Aku Minta maaf yang Aku tadi udah ngomong yang Gak seharusnya aku omongin Gak apa-apa Aku juga Udah biasa Ehh Kamu gak perlu nangis gitu Ya Engga kok aku gak nangis Ehh Aku berangkat kerja dulu ya sayang Ya Ingat kamu jaga diri Kamu juga Kau ma Bisa jaga diri Yaudah kalau gitu Aku berangkat ya Iya sayang Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Aku beruntung banget punya istri kayak dia Dia selalu mau nerima aku apa adanya Eh Waduh sampai bareng ya Udah Udah mau kerja lagi Oh udah mau berangkat Bapak Aduh kan sama banget pertanyaannya dong Iya nih Oh iya istri udah berangkat Sudah sarapan Bapak? Alhamdulillah Belum Oh masih belum Tapi Masarapan di kantor aja deh Ada kantin kok Langsung kerja nih dia Atau mau si Iya Bapak kan kemarin cucian masih numpuk Oh iya Masih mau nyetrika juga Hmm Suamimu gimana? Udah Sembuh atau gimana? Katanya Berobat kemarin Ya gitu ya pak Namanya juga Orang Usaha buat sembuh Gak bakalan 100% Langsung sembuh Bapak Tapi alhamdulillah ada kemajuan Tapi kalo melalui obat Menurut aku sih Kurang efektif Karena Notabene nya kan dia udah Mohon maaf Buta Lebih baik operasi aja sih dia Untuk operasi pak Saya masih belum ada rezeki Bapak Ya Aku mau Mau bantu kamu Cuman Gimana ya Aku gak enak omongnya Bapak Kamu kalo Ingin suamimu semua Jadi yang nomor 2 buat aku gimana? Maksud Bapak? Nomor 2 Ya Ya Begitu kan Apa salahnya Aku Mungkin membantu kamu Tapi Suami saya butuh banyak uang Bapak Sekitar 20 juta Oh Kalo itu mah Saya Ada Sipil banget Uang segitu dia Cuman Ya itulah Saratnya Bapak serius? Ya Aku serius sih Cuman Eh Syaratnya gak ada Syarat lain Bapak Itu menurut aku udah paling Paling top chair sih Biar kita sama-sama enak gitu Tapi Keputusan aku Kira-kira bener gak ya? Tapi ini Untuk kebaikan suami aku Gimana? Kalo kamu iya Kita jalan hari ini Eh Ya udah Yuk Ini mau kemana Pak? Ikut aja Tapi Kerjaan saya masih belum kelar gak Pak? Udah gampang Nanti aja Saya naik di belakang Pak Iya Masa iya di depan Kan udah gede Bapak saya permisi ya Pak Udah naik aja Gue usah manggil Bapak Manggil sayang aja gak Pak Permisi ya Pak Ya Eh Bentar bentar Kenapa Pak? Duduk kamu kok gitu sih Ah Salah dong Duduknya gimana Pak? Ya Seperti Orang Suami istri Pacaran gitu lah Biar Romantis Aduh Susah Bapak Udah Ya Gitu dong Pinter banget Loh Itu suami kamu Dia rajin bener ya Walaupun keadaannya kayak gitu Pak 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 Berhenti Pak Loh 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 Kan masih jauh Berhenti Pak Berhenti Pak Ngapain berhenti disini? Kamerada aja Udah lah Pak berhenti Apalagi sih dia? Pak lebih baik saya berhenti aja Pak kerja Saya gak bisa kayak gini Pak Suami saya kerja kayak gitu Pak Terus kalo kamu berhenti Sampai kapan Kamu menderita Dengan keadaanmu yang Ya sebuah kekurangan Pak saya mohon maaf ya Pak Saya gak bisa ngambil tawaran Bapak Jadi kamu mengundurkan diri? Lebih baik saya berhenti Pak Daripada saya harus mengkhianati suami saya Yaudah Kalo aku bodo amat sih Kok kayak suara istri ku tadi ya? Gak gak Mungkin aku salah denger Istri aku kan kerja Jadi gak mungkin dia ada disini Mending aku lanjut Jual lama aja deh Jual lama aja deh Nasi 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 uduk Sudah Tidak Tidak Cukup Tidak Tidak Langsung ekskursian ya. Oke, siap, Mas. Kita langsung. Ada, 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 Mas. Ada apa, Mas? Saya dengar dia tadi mau nyelakain orang yang namanya Ferry katanya, Mas. Ferry? Ferry aku. Masa nggak bisa lihat? Iya, Mas. Saya buta. Oh, tongkatnya patah, Mas. Nggak, nggak apa-apa. Kalau cuma tongkat, saya bisa cari lagi kok. Rupanya Masnya di mana? Biar saya antar pulang, Mas? Mas saya kembang, Mas. Jauh. Yaudah, kalau gitu, saya telpon dokter, Mas. Mungkin bisa bantu Masnya. Kalau masalah biaya, Mas juga usah pikirin deh. Mas, Mas. Nggak usah, Mas. Bukan apa-apa, Mas. Saya nolongin Masnya beneran ikhlas, Mas. Saya juga ikhlas bantu Masnya. Kalau nggak ada Masnya, saya bisa mati, Mas. Saya bisa celaka. Nggak usah lebih penting dari itu. Iya, ini mungkin udah takdir dari Tuhan, Mas. Saya ngebantu Mas. Saya nggak butuh imbalan juga, Mas. Sama. Nah, ini mungkin juga sudah takdir dari Tuhan. Saya bisa bantu Masnya. Mungkin dengan jalan kayak gini, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Antar pulang, Mas. Tapi, Mas. Sekalian, Mas pun udah punya keluarga. Udah, Mas. Saya punya istri di rumah. Yaudah, sekalian ngomong sama istrinya, Mas. Saya antar Masnya pulang. Sekalian nanti saya telpon dokternya. Nggak apa, Mas. Pulang sama saya, Mas. Makasih banyak ya, Mas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya juga makasih banyak, Mas. Udah dibantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Kok kamu udah pulang? Bukannya kamu masih kerja? Nggak apa-apa, siang. Aku pulang lebih awal. Ini duduk. Gimana rezeki hari ini? Alhamdulillah, yang. Barusan kejual. Wow, udah sisa sedikit ya. Sisa dua box doang. Iya. Alhamdulillah. Ini buangnya. Oh, iya, yang. Aku ada kabar gemkira buat kamu, sayang. Kabar gemkira apa, yang? Tadi aku habis nolongin seseorang. Terus? Dia itu hampir kebunuh tadi. Astagfirullahaladzim. Terus gimana? Iya. Alhamdulillah. Dia selamat. Alhamdulillah. Terus, katanya dia bilang, mau bantu aku buat nyembuhin mataku, sayang. Hah? Mau, mau. Sebagai imbalannya. Terus, orangnya kemana? Barusan nganterin aku, dia ada di depan. Katanya masih ada urusan sebentar. Kok nggak disuruh masuk, yang? Masih nelfon barusan. Oh. Atau aku samperin aja, ada di depan. Bentar lagi kesini dia, sayang. Oh. Astagfirullahaladzim, yang aku lupa. Sayang, udah makan belum? Aku udah makan, kok. Udah makan. Kamu nggak salah khawatir. Kamu? Kamu tadi bener udah makan, Yang? Soalnya kan biasanya kamu ambil dari hasil jualan. Iya, iya. Ini kayaknya uangnya hasil dari jualan aja, deh. Berarti, kan? Udah, sayang. Kamu nggak usah khawatirin aku. Aku bener-bener udah makan, kok. Yang penting kamu. Kamu udah makan, lu. Kalau aku gampang, siang. Jangan gitu, sayang. Sayang. Iya. Aku sebenernya mau nyampein kabar buruk hari ini. Kabar buruk? Kabar buruk apa maksud kamu? Aku hari ini berhenti kerja yang... Kok gitu? Kamu ngelakuin kesalahan? Enggak. Aku... Bos... Bosnya itu... Bangkrut. Jadi, aku diberhentiin yang... Mungkin... Mau ngegaji susah. Soalnya kan udah bangkrut, bosnya. Tapi, semoga aja... Besok aku langsung dapet kerjaan lain, ya, yang... Jadi, aku masih bisa bantuin kamu kerja. Sementara aku mau bantuin jualan berdua sama sayang. Boleh, kan? Ya, sambil lalu aku cari kerjaan. Iya, iya, iya. Ternyata dibalik cobaan masih ada hikmahnya, ya. Alhamdulillah. Tuhan masih sayang kita, sayang. Iya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumahnya Mas... Sapa tadi? Mas Didan. Ini Bapak yang bantu operasi, sayang. Mas Perry. Iya. Oh, iya. Dia. Tadi Mas Didan bantuin saya, Pak. Jadi, saya tadi di jalan. Ada yang mau nyalakai saya. Jadi, berkah pertolongan Mas Didan. Saya selamat. Sini, Pak. Jadi, Mas Didan. Saya ajak hari ini juga rumah sakit. Buat klik sama tanya. Nanti mungkin bisa dioperasi. Hari ini juga, Mas. Hari ini. Kita jangan umur lama, Mas Didan. Alhamdulillah. Saya kemasin barang suami saya dulu, ya, Mas. Boleh, boleh. Jadi, saya sudah telepon dokternya barusan. Katanya, nggak apa-apa. Lalu disuruh cek sekarang dulu. Kalau misalkan nanti sudah dianamunis sama dokternya. Benar-benar bisa dioperasi besok. Malam ini juga, Mas Didan dokter nama. Iya, Mas. Saya nggak tahu lagi, saya harus ngomong apa. Tapi yang jelas di sini, saya bersyukur banget bisa bertemu sama Mas. Makasih banyak, Mas. Mungkin ini juga pertunjukan, Mas Didan. Kalau masalah duit buat saya, nggak seberapa dibanding nyawa saya. Kalau misalkan saya tadi celaka, mati. Duit, aku hilang kan. Harta aku hilang. Iya, Mas. Jarang-jarang ada orang baik seperti Mas. Sebaliknya Mas Didan. Sebenarnya Mas Didan yang paling banyak membantu saya. Karena nyawa itu benar-benar berharga buat saya, Didan. Jadi, setelah Mas Didan nanti operasi, sembuh, Mas Didan bisa kerja di perusahaan saya. Yang benar, Mas? Benar. Mas Didan tadi bilang katanya, lulusan S1, tapi nggak ini ya, nggak sampai ya. Tapi nggak masalah. Tapi Mas Didan kan sudah punya bekal di situ, kan. Alhamdulillah, makasih banyak, Mas. Mas udah bantuin saya, masih dikasih kerjaan juga sama Mas. Nggak apa-apa, Mas Didan. Aku juga merasa terbantu kok sama Mas Didan. Jadi, yaudah Mas Didan sekarang siap-siap. Mas didi siapin ya sama istrinya. Tentang lagi langsung ikut ke rumah sakit ya. Iya, Mas. Mudah-mudahan operasinya berjalan lancar, dan Mas Didan juga bisa melihat kembali. Amin, amin, amin. Ini udah siap, Mas. Udah, sayang. Berangkat? Ya, udah. Sudah dibawa semua baju-bajunya, Pak? Sudah, Mas. Siap. Ayo, kita berangkat. Surabah. Terima kasih. Nah, kontrolnya tiga hari. Setelah kontrol itu, sudah tinggal lunggu satu minggu. Tiga hari itu. Mas Ferry, saya makasih banyak ya. Iya, Mas. Sama-sama. Makasih banyak, Mas. Juga makasih banyak, udah dibantu. Maaf banget kalau kita merepotin Mas Ferry. Iya, Mas. Nggak apa-apa. Aku nggak kasih terepotin kok. Dan yang pasti, kalau kamu sudah bisa ngeliat nanti, kamu langsung ke tempat kerja ku aja. Di perusahaan ku aja. Kamu bisa kerja di tempat kerja. Iya, Mas. Saya pasti nanti ke sana, Mas. Setelah mata saya sembuh. Udah, nggak usah mikirin itu dulu. Yang penting sekarang sembuh dulu. Nanti kita nunggu satu minggu lagi. Gimana hasilnya? Komen kalian sudah bisa melihat. Mas Ferry, dan boleh langsung ke tempat kerja ku. Oke? Iya, Mas. Saya nggak tahu lagi. Saya harus... Udah lah. Kau saya pikirin Mas Ferry, dan hati-hati. Puan. Turun. Sayang. Iya. Iya. Sayang. Aku baru selesai nih di belakang. Aduh. Sayang. Nggak apa? Kata dokter, ini seminggu baru bisa dibuka. Dan hari ini... Oh iya, sekarang udah. Dan hari ini udah bisa dibuka, sayang. Hari ketujuh ya? Aku udah nggak sabar. Iya, sabar-sabar. Ini aku langsung buka nih. Iya. Nanti lu bukain ya. Ntar. Semoga aja aku udah bisa ngekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa ya, sayang. Iya. Aku udah nggak sabar pengen lihat istri aku yang cantik. Iya dong, aku juga udah nggak sabar nih. Ngelihat sayang bisa lihat. Aku juga pengen sabar. Sabar. Perlahan ya, sayang. Kata dokter itu, sayang harus buka matanya perlahan. Nggak boleh langsung. Jadi kita hitung dulu ya. Eh, sayang. Mending sholawat dulu deh. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang. Allahumma sholih ala seandainya Muhammad. Satu. Dua. Tiga. Sayang. Aku udah bisa ngelihat. Serius? Tapi masih agak kabur. Sayang, penjamin mata dulu. Terus buka lagi. Pelan. Buka. Sayang. Udah jelas? Aku udah bisa ngelihat. Masya Allah. Alhamdulillah, sayang. Serius ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Suamiku udah bisa lihat. Aku udah bisa ngelihat. Kamu udah bisa lihat wajahku yang... Kamu cantik banget, sayang. Aku udah lama. Aku udah tahu aku harus nangis atau bahagia liat suami aku kayak gini. Aku udah dari dulu pengen banget. Sayang bisa lihat wajahku. Aku juga. Pengen hidup normal seperti yang dulu. Alhamdulillah, ya Allah. Sekarang impian saya udah terkabul. Dari dulu kan pengennya ngelihat. Sekarang udah bisa lihat wajahku. Jan, makasih banyak ya. Kamu udah selalu sabar. Kamu menemani aku selama ini. Aku bersyukur banget. Punya istri kayak kamu. Sayang. Untuk nemenin kamu, emang udah tugas aku sebagai istri. Aku bakalan nemenin kamu meskipun kamu gak bisa apa-apa. Sampai kayak gini sekarang. Kebahagiaan kamu kebahagiaan aku, sayang. Aku janji. Sekarang aku bakalan bagaiin kamu. Sayang, sebagai rasa syukur kita, gimana kalau gaji awal, sayang, buat anak yatim aja? Ya ampun. Istri aku emang bener-bener mulia ya hatinya. Itu emang kewajiban kita, sayang. Iya, sayang. Aku dukung itu kok. Yaudah, kalau gitu, mending sekarang kita ke rumah Pak Ferry aja. Kita harus bilang makasih sama dia. Aku gak bakalan lupain kebaikan dia kok. Kita banyak hutang budi sama dia, sayang. Aku pengen ngebars kebaikan Pak Ferry. Yaudah, yuk kita ke rumah Pak Ferry. Iya.